Stasiun karantina pertanian kelas 1 NTKONG memperketat pengawasan ekspor-impor barang di kawasan pos lintas batas negara Indonesia-Malaysia. Stasiun memantau ketat hama penyakit hewan maupun organisme pengganggu tumbuhan yang dapat menular ke hewan ternak atau manusia. Pengetatan juga dilakukan di jalur tidak resmi atau jalan tikus. Langkah tersebut untuk mengantisipasi berbagai penyakit seperti flu burung. Penyakit mulut dan kuku serta wabah African Swine Fever yang mulai ditemukan di negara tetangga. Selama ini aturan kami berdasar kepada Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan. Jika produk-produk itu menyangkut komoditas pertanian maka ada tiga persyaratan. Yang pertama dilaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Yang kedua disertai sertifikat kesehatan dari negara asal. Dan yang ketiga adalah melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah PFBN Antikom ini. Selama 2023 ini dari bulan Januari sampai sekarang Maret sudah beberapa kali dilakukan penindakan terkait dengan surat edaran mewabahnya berbagai komoditas pertanian. Salah satunya adalah komoditas unggas dan produk-produk daging segar dari hewan babi. Selama Januari sampai Maret 2023, stasiun karantina telah melakukan puluhan kali penindakan komoditas produk unggas hingga daging babi segar. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!